Hai ya, hai ya, ha Dalam tim ini memberikan satu perubahan yang sangat signifikan Dan juga ada rasa dendam, ada cerita sejarah panjang tentang Maroko dan Spanyol Kekuatan dari Spanyol, namun usah jadah yang satu ini Karena oleh Reza, mereka pressingnya tidak terlalu agresif, ada mid block disana Tapi dengan pemain-pemain dengan tipikal kualitas dan juga kontrol bola Dan percaya diri, ini bisa merengkul Mungkin juga sedikit frigit ya, membuat tidak terlalu bisa merubah gaya Tapi ini tentunya adalah keadaan dimana Depan, ya volume bola ini sangat krusial untuk memegang kendali Pedri menjalankan dengan baik sebenarnya dari pertama tadi, tapi Gavi masih jatuh Selamat malam, selamat datang di FIFA World Cup Qatar 2022 Bersama saya Hanissa Sandi dan malam hari ini kita akan segera menyaksikan Babak 16 besar untuk menentukan satu tempat yang maju ke perempat final Nantinya di FIFA World Cup Qatar 2022 Dan malam hari ini akan segera tersaji pertandingan antara Spanyol Sebagai runner-up di grup M menghadapi punca kelasmen di grup F yaitu Maroko Dan tentunya untuk mengkawal pertandingan hari ini kita tidak akan sendiri ya Sudah ada dua orang komentator kita yang akan bergabung Ada Adi ya nih Dan juga tentunya ada dua wilayah lagi Naturalisasi ya di Maroko ini ternyata Dan Adi juga Reza, nanti kita akan berbicara lebih lanjut mengenai kekuatan dari masing-masing tim Namun usaha jeda yang satu ini Menyaksikan FIFA World Cup Qatar 2022 Dan sebentar lagi kita akan segera menyaksikan pertandingan Maroko melawan Spanyol Dan Adi, kalau tadi kita sebelumnya sudah membicarakan mengenai kejalan di tiga pertandingan terakhir Informasi seperti apa yang akan dimainkan pada malam hari ini Adi? Ya kalau kita melihat di Reza dan juga Adi nanti kita akan berbincang lebih lanjut Kalau tadi kita berbincang dari sisi Maroko Nanti kita akan bersih menyaksikan Piala Dunia 2022 Dan sebentar lagi kita akan segera menyaksikan pertandingan antara Maroko melawan Spanyol Dan Adi, kalau tadi kita melihat statistik dominasi bola lebih banyak Itu harus linear ya dengan gol yang diciptakan Dan Adi nanti kita akan berbincang lebih lanjut juga dengan Reza Namun usaha jeda yang satu ini Kita akan segera bergabung dengan Education City Stadium Untuk menyaksikan pertandingan antara Maroko melawan Spanyol Dan Reza, Adi juga sebelumnya Luis Enrique dan kesuksesan Maroko khususnya di Piala Dunia 2020 Terima kasih telah menonton!